Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Indonesia Kamera Bersama saya Aisyah Disini saya akan membahas tentang Kelebihan dari kamera DSLR dan juga Eko Pro Apa aja kelebihannya Gak usah lama-lama langsung aja kita bahas Sebelum itu jangan lupa subscribe Channel ini kalau kalian suka Dan klik tombol loncengnya Untuk mendapatkan notifikasi terbaru Dari channel Indonesia Kamera Oke langsung aja kita bahas Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu support channel ini terus Untuk upload hampir setiap hari Ingat subscribe itu gratis Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton Oke teman-teman langsung aja kita bahas Disini kita akan bahas kelebihan Dari GoPro dan Kelebihan dari kamera DSLR Disini udah ada Barangnya disini ada GoPro Hero 5 Jadi GoPro Hero 5 ini Dia termasuk Kategori action cam Dimana dia ini Bisa dipakai untuk kalian olahraga Kalian mau motoran Kalian mau Apa ya Jadi vlog motor Kalian mau jadi vlog perenang Boleh banget GoPro ini bisa dipakai Di dalam air Bisa dipakai di atas air juga Bisa dipakai di udara Di darat Jadi GoPro ini multifungsi Jadi kita akan bahas kelebihannya yang pertama Yang pertama kelebihan dari GoPro ini Dia anti air dan Dia ini kecil Kecil dan anti air Jadi kalau kena cipratan Dia masih bisa Tapi kalau kalian pakai di dalam air Agak lumayan Agak Dia juga elektronik Jadi kalau di dalam air Nggak bisa lama-lama Kalian bisa pakai waterproof Supaya bisa ditaruh di dalam air Tapi kalau untuk kamera DSLR Belum ada waterproofnya Tapi dia tahan percikan air juga Dan untuk ini Dia kecil Kecilnya itu bisa dibawa kemana-mana Mau kalian tempelin di helm Boleh banget Kalian tempelin di dashboard mobil Bisa banget Kalian tempelin di motor kalian Juga bisa Mau kalian bawa ke dalam air Juga bisa Kalian bisa pakai waterproof Dan monopodnya juga Mau kalian pakai buat menyelam Juga bisa Kalian mau pakai untuk Waktu kalian naik balon udara Atau waktu kalian terjun payung Juga bisa banget nih Karena dia ini kecil Multifungsi Dan juga ringan Kalian yang pertama itu ya Kecil Ringan Anti air Kemudian itu lebihan yang kedua Dia udah bisa disambungin Ke Kalau ke HP Belum bisa ya Karena dia udah langsung Ada layarnya disini Tapi kalau ke Xiaomi Kalau Xiaomi itu Dia bisa disambungin ke HP Jadi kalian bisa tahu hasilnya gimana Dan Dia bisa dipakai untuk video Kelebihannya Soalnya Bisa dipakai untuk foto Atau video Dan Kemudian GoPro Hero 5 ini Harganya juga terjangkau Harganya gak Semahal kamera di SLR Jadi kalian bisa beli ini Kalian bisa pakai Untuk Kalian Vlog Jadi Rekomen banget Buat kalian Kalau kalian yang hobinya traveler Jadi gak perlu bawa Kamera gede-gede Gak perlu bawa Kamera yang berat-berat Kalian bisa pakai ini Bisa langsung dapetin Hasil yang Memuaskan Dan juga Ringan Dan kecil Kelebihan yang selanjutnya Dia pandangannya luas Jadi Gak hanya Apa ya Sebatas Pandangan mata manusia dia Gak cuman sebatas Beberapa meter Maksudnya Gak sebatas Apa ya Gak sebatas pandangan yang 50mm Gak sebatas pandangan lensa 50mm Dia ini pandangannya luas Vocal lensenya luas Jadi Bisa menangkap Satu ruangan seperti ini Bisa menangkapnya jauh Jadi benarnya itu terlihat kecil Kelebihannya itu Kemudian disini ada Kamera DSLR Kemudian disini ada Kamera DSLR Kamera DSLR Canon 700D Canon EOS 700D Dia termasuk Tergolong kamera DSLR Kalian bisa lihat disini Bodinya Segede apa Kemudian Beratnya Dia gak berat-berat banget Ya masih tergolong ringan Ya kemungkinan Satu lah Berapa Berapa gram gitu ya Satu sampai dua Kilogram Dan Ketambahan lensa ini Lensa 50mm F1.4 ini Dia lumayan juga Jadi lensa itu Tergantung lensanya ya Dia tergolong ringan Atau berat Kalau misalnya Kayak lensa Canon ini Dia tergolong Dia tergolong Agak berat Dan apalagi Kalau lensa yang Lensa Canon 24-70mm Dia tergolong berat juga Apalagi yang 70-200mm Dan di atas 70-200mm Sudah masih ada juga Dan untuk Kamera DSLR ini Kelebihannya ada Kelebihannya yang pertama Dia bisa dipakai Dilepas-pasang Untuk lensa Jadi bisa menyesuaikan Yang menghasilkan bokeh Menghasilkan Vokal lensnya yang luas Kemudian menghasilkan Cembung Kemudian menghasilkan Yang Apa ya Dia bisa menangkap Objek yang Jauh dari pandangan Mata kita Bisa menangkap Sedetail-detailnya Itu Kemudian Kelebihannya Yang kedua Dia bisa dipakai Untuk foto Video Dan videonya juga Kualitasnya juga Udah bagus Kemudian Kelebihannya Yang Selanjutnya Dia bisa dipakai Untuk External Mik External Flash Dan juga Bisa dipakai Untuk External HDMI Bisa Disambungin Ke perangkat Hardware Dan Disini Dia Udah ada Flashnya juga Kalau GoPro Dia kan Belum ada Flashnya Jadi kalau Gelap Ya gelap Kemudian Kalau suaranya Kalian bising Ya bising Dan Kalau Kalian pakai Mik External Apalagi Kalau pakai Mik Saramonic Dia bisa Kelihatan Kedengaran Lebih jernih Daripada Kalau dia Rekam langsung Dari kameranya Dan pakai Flash External Ini bisa Memantuk Kalian Kalau Keadaannya Lagi gelap Apalagi Kalau malam Mungkin Kalian butuh Flash External Atau Kalau siang Atau Biasanya Dipakai Di dalam Ruangan Jadi Seperti itu Kemudian Kelebihannya Yang selanjutnya Dia bisa Dia sudah Dilengkapi Dengan Wifi Atau Wifi Dilengkapi Wifi Dan juga Biasanya Ada yang Sudah Touchscreen Contohnya Seperti 700D Dan Kelebihannya Selanjutnya Kamera DSLR Ini Dia bisa Tahan Percikan Air Bukan Dipakai Untuk Menyelam Dia Tahan Percikan Air Jadi Kalau Masih Hujan Itu Dia masih Tahan Percikan Air Tapi Jangan Sampai Kalian Taruh Di Apa Kalian Cuci Kameranya Ya Bisa Kameranya Mati Karena Dia Bukan Tahan Banting Kalau Kamera DSLR Ini Dia bisa Dipakai Untuk Aksesori Contohnya Kalian Kalian Kameranya Kameranya Kelihatan Bagus Kelihatan Gagah Kalian Pakain Aja Karet Bodinya Kalian Pakain Silikon Silikon Kameranya Bisa Kelihatan Gagah Terus Kalian Pengen Lensanya Kelihatan Keren Kalian Pakain Aja Lens Biar Kelihatan Keren Dan Bisa Membantu Untuk Menanggulangi Masuknya Debu Debu Gitu Ya Atau Kalau Kalian Lagi Lagi Shoot Kalian Lagi Ambil Foto Kayak Ada Angin Kenceng Terus Ada Pasir Jadi Biar Nggak Langsung Masuk Ke Lensanya Jadi Dia Masih Bisa Untuk Menahan Gitu Masih Bisa Nggak Sampai Terkena Ke Lensanya Langsung Jadi Seperti Itu Kurang Lebihnya Kelebihan Dari Kamera DSLR Dan Action Cam GoPro Untuk GoPro Ini Variasinya Banyak Banyak Mulai Dari Yang Udah Lama Lama Yang Keluaran Keluaran Pertama Sampai Keluaran Terbaru Itu Banyak Banget Dan Untuk Kamera DSLR Ini Juga K 700D Masih Agak Terbaru Kalau Yang Lama Lama Contohnya Kayak Canon 1000D Canon Aos D Atau Canon Apa Yang Bagus Canon Aos R Oke Jadi Seperti Itu Semoga Bisa Membantu Kalian Dan Kurang lebih Saya Mohon Maaf Kalau Ada Kekurangan Kalian Bisa Tambahkan Di Kolom Komentar Kalau Mau Mengajukan Pertanyaan Bisa Banget Kalian Langsung Aja Tulis Di Kolom Komentar Nanti Kita Akan Jawab Sebisanya Dan Akan Kita Maksimalkan Juga Terima Kasih Baik Sudah Menonton Jangan Lupa Subscribe Like Comment Dan Share Kalau Kalian Suka Dan Klik Tombol Lonsen Saya Aisyah Salam Sahabat Geografi Geografi Indonesia Salam Saudah Sub indo by broth3rmax